Salam Sejahtera, selamat datang ke channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui info terkini. Pelakon Ukasa Sinros enggan melata dengan tuduhan kononnya dia seorang pembuli, sebaliknya menggunakan saluran perundangan bagi membuktikan dirinya tidak bersalah. Ukasa atau Nik Zaris Ukasa Nixon berkata, dia sudah menyerahkan isu itu kepada peguam dan pihak polis bagi menjalankan siasatan terhadap ciapan yang dibuat oleh seorang wanita di Twitter. Jelasnya tindakan itu diambil disebabkan wanita terbabit secara jelas telah menjatuhkan maruannya dengan tuduhan tidak berasas. Peguam dan polis sudah siasat semua tweet-tweet dia. Kita tunggu dan lihat, saya malas nak layan tapi ini maruah saya, fitnah yang teruk. Banyak tweet dia dah padam, bagi bukti nanti ya, katanya. Ukasa berkongsi mengenai perkara itu menerusi ciapan di Twitter miliknya. Sejak beberapa hari lalu, nama Ukasa menjadi bualan hangat netizen apabila seorang wanita yang mendakwa rakan sekolah aktris itu menuduhnya sebagai seorang pembuli ketika zaman persekolahannya. Malah individu tersebut juga mendakwa pernah menjadi mangsa buli Ukasa. Dalam pada itu, wanita berkenaan menerusi ciapan di Twitter pula memberitahu mahu menamatkan isu yang dibangkitkan selain bersedia bersemuka dengan Ukasa. Dakwanya, Ukasa sudah berubah dan mau aktris itu membuktikan bahwa dia bukan lagi orang sama seperti dahulu. Saya sedia untuk menyelesaikan perkara ini dengan Ukasa dan menamatkan isu ini. Saya percaya dia telah mengubah caranya sejak itu. Tunjukkan kepada saya bahwa Anda bukan orang yang sama pernah menyebabkan saya terlalu sakit, ujarnya. Ukasa dalam ciapan berbeza bagaimanapun berasa pelik dengan kenyataan terbaru wanita tersebut yang secara tiba-tiba mahu berbaik. Ih, tiba nak berbaik tapi masih cakap saya pun buli, katanya. Pada 12 Mac lalu, suami Ukasa yaitu Kamal Adli diserang seorang lelaki menggunakan contoh ketika terlibat dalam acara Hari Raya Megasail 2023. Sehingga aktor itu mengalami kecederaan di bahagian belakang kepala, wajah dan badan. Ukasa pula berada dalam keadaan trauma apabila melihat sendiri Kamal diserang lelaki berkenaan. Terima kasih telah menonton!